Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 58. Tidak ada seorang pun yang bertanya, tetapi jelas mereka kaget dan menebak-nebak siapa gerangan tokoh yang tadi berbicara kepada mereka. Tetapi, Sialan In dan Ye U Lian kenal betul dengan suara yang masuk ke telinga mereka tadi, dan karena itu, keduanya percaya sepenuhnya. Berbeda dengan Ye U Kong dan Ayah Anak Hek Menciok dan Hek King Yap yang sem sekali belum tahu siapa tokoh yang barusan bersuara tadi. Tetapi, keduanya segera paham begitu suara yang luar biasa menggutarkan arna perkelahian dan disusul dengan munculnya seseorang yang bikin kuncup nyali banyak orang. Arcecah, kemunculannya benar-benar menghentak karena diawali dengan sebuah raungan maha dasyat. Raungan yang amat keras bagaikan Auman si Raja Hutan memenuhi arna itu dan menggetarkan sanubari semua insan yang sedang berada di seputar arna tarung itu. Dan tidak lama kemudian, raungan dasyat itu disusul dengan munculnya tokoh yang selalu mengganggu persiapan dan kegiatan butek sempai selama ini. Dan mudah ditebak, karena siapa lagi kah gerangan jika bukan tokoh yang terkenal dan bernama Tian Liong Ka Wai Ye Hyap. Begitu munculkan diri, dia langsung menerjang Liu Kong Jie dan memundurkan kakek itu hingga terhuyung-huyung ke belakang. Sesudah itu, dia pun segera pindah berkeluat mengejar Gebers yang sebelum digebah sudah mundur terlebih dahulu ke dekat Siok Seng yang pada saat bersamaan sedang. Mengejar Sielanen. Waktu yang hanya sedetik itu digunakan Tian Liong Ka Wai Hyap memandang Ye U Kong, Ye U Lian berdua dan kemudian berkata. Cepat, waktu kita terbatas. Ujarnya sambil matanya melirik ke tempat di mana para penjaga, utusan pencabut nyawa terlihat berdiri kaku. Jelas mereka semua sudah tertotok dan tidak berdaya. Baik lo Chiam Pue, berkata Ye U Kong dan langsung bergerak dan mengajak juga Hek Menciok dan Hek King Yap. Melihat betapa Hek King Yap masih ragu, Ye U Kong segera berkata kepada kedua orang itu. Jangan engkau khawatir, dia sahabat dekat kami, ayahmu sudah terluka, aku pun juga sudah terluka meski tidak begitu parah dan masih bisa ku tahan. Tetapi keadaan kita sangat berbahaya. Jika kita tidak segera berlalu dari tempat ini, maka lain waktu bisa jadi kita tidak akan miliki lagi. Ayolah! Baru kemudian Hek King Yap mengiakan dan segera menarik ayahnya sekaligus menuntunya karena kondisinya memang yang paling parah ada saat itu. Setelah tahu anaknya Hek King Yap bersedia pergi, Hek Menciok mengiakan dan mereka segera bergabung dengan Ye U Kong dan Ye U Lian yang memimpin mereka terbang ke belakang. Hanya itu yang diingat Hek Menciok karena setelah itu dia pingsan saking lelah dan letihnya. Dan benar saja, utusan pencabut nyawa yang semuanya berdiri gagah menjaga barisan belakang mereka untuk memasuki hutan, hanya bisa memandangi mereka dengan pandangan mendelik. Tetapi, tak satupun dari mereka semua yang mampu bergerak dan menghalangi keempat orang itu memasuki hutan. Selamatlah mereka dari arena maut itu. Setelah kurang lebih 50 meter memasuki hutan yang lebat itu, benar saja, mereka berlima, termasuk Tian Xin Su bertemu beberapa monyet yang kelihatan besar-besar dan juga tangkas. Tanpa banyak bicara, monyet-monyet itu berlarian ke depan menyambut sambil menengok ke belakang mengecek, apakah empat orang yang di belakang mereka ikut atau tidak. Melihat keempatnya terus mengikuti mereka, maka monyet-monyet itu pun bergegas maju lebih jauh ke depan. Terlihat jelas bahwa mereka sedang berjalan dengan berbelok-belok dan menuju sebuah tempat yang sudah disediakan dan mereka tahu di mana itu. Mereka berjalan dengan cepat dan mampu melalui petpohonan yang cukup padat, besar-besar dan memang banyak terdapat di dalam hutan itu. Sampai pada akhirnya mereka semua tiba di suatu tempat yang cukup tersembunyi dan monyet-monyet itu membawa keempat orang tersebut memasuki sebuah gua yang sulit sekali untuk mereka temukan. Sulit ditemukan karena berada di bawah sebatang pohon besar yang sudah hamat tua dan sekelilingnya dipenuhi dengan rumput-rumput dan tanaman kecil yang sekaligus menutupi lubangnya. Tambah aneh lagi, karena bukan dari bawah mereka masuk ke dalamnya, tetapi melalui jalan yang tidak lumrah. Jalan masuknya tidak lewat liang utama yang dilindungi rumput dan tanaman kecil lainnya, melainkan lewat batang pohon di atas yang saking tuanya sudah ada lubang di tengah batang pohon besar itu. Dan siapa yang bisa menduga bahwa ada liang dan lubang besar dalam tanah yang terlindung demikian banyak rumput. Tapi yang lebih aneh lagi, karena ruang di dalamnya, di bawah akar-akar pohon besar itu, ternyata cukup luas dan memadai bagi mereka berlimat, termasuk Tian Shinsu. Namun yang paling menyenangkan buat mereka saat itu adalah, dalam ruangan itu sudah tersedia buah-buahan yang segar dan siap untuk dimakan. Ketika mereka ingin mengambil buah itu untuk dimakan, mereka memandang lebih dahulu ke arah monyet-monyet itu, terutama Yeulian. Dan monyet-monyet nampak menganggukan kepala. Mereka ketika Yeulian seperti sedang minta izin kepada mereka untuk mengambil buah itu buat dimakan. Melihat anggukan para monyet itu, Yeulian kemudian berkata, Terima kasih sahabat-sahabat monyet, dan selanjutnya dia pun mengambil buah yang tersedia itu dan memakannya. Yeukong dan kedua tokoh Shi Hek ayah dan anak itu pun segera mengikuti Kere Yeulian dan sebentar saja mereka pun sudah makan dan bahkan menghabiskan buah-buahan yang tersedia. Setelah itu Hek Menchok mulai berusaha memulihkan tenaga dan luka yang diadarita akibat serial pertarungan panjang selama beberapa hari terakhir. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yeukong, sementara Yeulian dan juga Hek King Yap terlihat berusaha samadhi mengembalikan semangat dan kebugaran. Tian Xin Su yang lebih segar memilih untuk melindungi mereka semua yang sedang melakukan samadhi. Mereka merasa tenang dengan keadaan dalam buah bawah tanah itu, tanpa mereka semua tahu bahwa jarak mereka dari arna pertarungan tadi sebetulnya dekat saja. Tidak akan lebih jauh dari jarak 500 meter. Bagaimana keadaan arna pertarungan tadi? Kedatangan Tian Liyong Koh Ai Hiap benar-benar membuyarkan rencana dan persiapan Butek Sengpei. Kelima calon tawanan sudah meloloskan diri, tinggal Sialan In dan juga Koh Ai Ji atau Tian. Liyong Koh Ai Hiap yang harus mereka hadapi pada saat itu. Tentunya mereka mencak-mencak, apalagi karena utusan pencabut nyawa kembali kehilangan 50 orang anggotanya. Kelima puluh orang itu bukan hanya sekedar tertotok lumpuh, tetapi tertotok dan kehilangan pusat kekuatannya karena Koh Ai Ji memang memutuskan bertindak kejam terhadap kawanan yang sangat buas dan sangat kejam ini. Maka, dia sudah bekerja langsung menurunkan tangan kejam kepada utusan pencabut nyawa yang tadinya berjaga di belakang para pendekar. Totokannya sudah sekaligus memutus urat nadi yang menjadi sumber kekuatan mereka, dan jangan harap mereka masih dapat bersilat setelah kena hukuman Koh Ai Ji itu. Kedatangan Tian Liyong Koh Ai Hiap benar-benar mengejutkan Chiok Seng, Gebers dan tentu juga Liyok Kong Jie. Bahkan juga membuat kebat kebit Lui Beng Wan, Sumacong Beng, Jamuk Ha, Si Tiok Gi, Mah Yong Seng, Tempeng Hek dan semua tokoh mereka yang berada di situ. Karena setelah menggetarkan semangat mereka lewat suara raungan singa, sejenis sauman singa dari Siauling Sie, dia juga sudah mengundurkan Liyok Kong Jie yang terpental mundur sampai lima langkah ke belakang. Kemudian juga membuat Gebers pergi menjauh meninggalkan He King Yak dan He Kement Chiok yang sudah terdesak hebat. Sementara Chiok Seng sendiri juga tergetar hebat meski hanya sesaat. Memang, beda dengan yang lain, pengaruh suara itu kecil saja baginya, tetapi kemunculan Tian Liyong Koh Ai Hiap membuatnya tergetar, matu tidak mau. Dia memang tidak takut, tapi jelas sadar jika misinya terancam gagal. Dan hal sekecil itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Sialan In untuk meloncat mundur dari arena dan mendekati kawan-kawannya serta mengawal dan membiarkan mereka berlalu. Lama sekali baru engkau muncul, teguh Sialan In kepada Tian Liyong Koh Ai Hiap. Memang sejak awalnya Sialan In punya rasa tidak suka kepada tokoh ini entah apa alasannya. Tetapi, semakin lama semakin dia menyimpan kekaguman karena Tian Liyong Koh Ai Hiap banyak melakukan hal mengemparkan, dan terutama kepandayan dan ilmunya yang memang sangat hebat. Namun meski kagum, tetapi Sialan In tetap dari luarnya bersikap judes, keras dan anehnya, Tian Liyong Koh Ai Hiap tidak pernah marah dengan sikapnya yang seperti itu. Seakan dia mandah saja dan membiarkan dirinya selalu diperlakukan semau-maunya oleh Sialan In, kapampun mereka bertemu dan berjumpa. Sementara Sialan In juga rada heran dengan kenyataan itu dan sikap Tian Liyong Koh Ai Hiap kepadanya itu. Tetapi seperti itulah, memang hubungan mereka berdua rada aneh, hal yang juga Sialan In rasa aneh, tapi tak dapat menjelaskannya. Loh mesti mengerjakan banyak hal sebelumnya si Eko Niyo, maaf jika nyaris terlambat datang menyelamatkan kawan-kawanmu. Tetapi, mereka sudah dibawa ke tempat yang aman oleh kawan-kawanku, tenang saja. Sekarang, kita pun harus pergi dari tempat ini, sebaiknya kita bergabung dengan rombongan pendekar yang sudah bergerak dari Tian Chong Pei. Jawab Koh Ai Ji yang senang melihat Sialan In baik-baik saja dan bahkan sedang sibuk melawan tokoh-tokoh Butek Seng Pei. Memang, dia sempat kaget karena nyaris saja terlambat, tetapi untungnya saat ini dia sempat menyelamatkan kedua nona yang punya kaitan erat dengan hidupnya. Sialan In dan juga nona Ye Ulian. Dan setelah Ye Ulian pergi menyelamatkan diri, kini dia masih bersama Sialan In, siap meninggalkan arna itu. Bagaimana kira kita pergi dari sini tanya Sialan In penasaran dengan kira yang dimaksud Tian Liong Koh Ai Hyap. Akan sanggupkah dia menggerta atau memaksa mereka mundurkan diri dari sini desis Sialan In dalam hati, kaget dan juga penuh rasa penasaran. Engkau lihat saja, coba kugertak mereka terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Tian Liong Koh Ai Hyap memandang kawanan Butek Seng Pei yang berkekuatan cukup hebat saat itu. Karena boleh dibilang, pada saat itu, tokoh-tokoh hebat mereka banyak yang berada di sekitar arna berhadapan dan langsung saling tetap dengan Tian Liong Koh Ai Hyap. Tetapi hal itu ternyata tidak membuat tokoh yang menghantui mereka semua dari Butek Seng Pei menjadi ketakutan dan kecil hati. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, Tian Liong Koh Ai Hyap menghadapi mereka dengan gagah berani dan malahan dengan tidak ada rasa takut. Kemudian berkata dengan suara tegas, pertarungan terbuka toh tinggal beberapa hari lagi ke depan. Keceh mengapa kalian malahan sampai mengirimkan tokoh sebanyak ini mengejar kawan-kawanku di sini? Dan tidak malu pula melakukan pengeroyokan dan sungguh sulit ku mengerti. Mengapa Hang Lui Bun, Tian Pet, Pei bahkan tokoh-tokoh Hoasan sampai bisa galang gulung di sini dengan para penjahat? Aneh, sungguh aneh. Lama-kelamaan, Beng Cu Tiong Goan bakalan menghabiskan banyak waktu mengurusi urusan yang tidak genap seperti hari ini. HMMM, mereka sungguh berani mematamatai gunung pet insan kami, wajar jika kami berusaha menangkap dan menghukum mereka semua. Dan tidak ada hubungannya dengan pertarungan terbuka beberapa hari lagi Cheok Seng yang menjawab dengan suara dingin dan terasa dia agak emosional berhadapan dengan Tian Liyong Ko Ai Hyap. Tetapi, sejujurnya juga sedikit merasa jari. HMMM, sahabat, mematamatai jika mereka berada di pinggang gunung sebelah utara pet insan di mana markas kalian yang megah berada, Tapi jika masih berada di kaki gunung pet insan dan engka sudah sebut mereka mematamatai, siapa yang dapat percaya dengan omong kosongmu itu jawab dan tangkis Ko Ai Ji hingga sulit membuat Cheok Seng buka suara. Padahal Ko Ai Ji sudah tahu bahwa Sialan In memang sedang mematamatai pet insan dan dia yakin, saat itu Sialan In memiliki banyak informasi penting bagi para pendekar. Kenapa tidak kita tangkap dan hajar saja manusia kurang ajar itu terdengar Liu Kong Jie mengusulkan, Maklum, dia tadi menderita kerugian karena didorong mundur oleh Tian Liyong Ko Ai Hyap. Ini membuatnya menjadi marah dan geram, sulit sekali dia menerima di depan banyak orang terdesak sampai sedemikian rupa, dimunduran sampai beberapa langkah oleh Ko Ai Ji. Meskipun memang dia sudah lelah dan merasa cukup lepih, tetapi begitu pun kekalahannya tadi tetap memalukan baginya. Karena itu, dia berusaha untuk membuat pertarungan bisa terjadi, dan jika demikian, maka dia sudah memilih untuk melawan Ko Ai Ji atau Tian Liyong Ko Ai Hyap dengan sepenuh kemampuannya. Tetapi Ko Ai Ji hanya memandangnya sekejap, sama sekali tidak berbicara kepada tokoh besar itu. Selanjutnya, dia kembali mengalihkan pandangan kepada Gebers dan juga Chok Seng yang sepertinya bertindak sebagai pemimpin bagi kawanan Butek Seng Pei di situ. Terdengar dia berkata, Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah mau kita habisi di sini dan menunggu hari pertarungan tiba ataukah kalian semua berkeras untuk menangkap kami semua tapi mohon maaf, kawan-kawanku yang lain sudah berada bersama rombongan kami yang lain. Dan mengenai kami berdua, tentunya kalian mestilah bekerja keras untuk bisa menangkap kami, dan ku peringatkan itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya Liu Kong Jie, tetapi juga Lui Beng Wan dan Sumacong Beng jadi amat marah dengan kesombongan yang ditunjukkan oleh Tian Liyong Ko Ai Hyap. Mereka tidak bisa terima dengan pandangan yang amat sinis dan merendahkan yang tadi diucapkan oleh Ko Ai Ji atau Tian Liyong Ko Ai Hyap. Tetapi, karena masih ada Chok Seng di situ, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka harus menunggu Chok Seng yang berbicara dan mengambil keputusan apa yang harus mereka lakukan pada saat itu. Meski demikian, Chok Seng yang cerdik bukan tidak melihat kenyataan itu, dan dia sadar bahwa kekuatan mereka sebenarnya cukup memadai. Karena itu, tentu saja dia tidak akan mundur hanya karena dia merasa agak jeri melawan Tian Liyong Ko Ai Hyap. Karenanya, dia pun sudah berkata guna tambah memanaskan pertikaian mereka semua. Engkau boleh kubiarkan pergi Tian Liyong Ko Ai Hyap, tetapi kulihat, Liyo Kong Jie Lo Chiam Pue dan anak muridnya tidak akan demikian rela membiarkan engkau pergi begitu saja bukan? Begitu Suma Heng Teh? Mendapat angin dari Chok Seng, Suma Chong Beng yang cerdik bukannya tidak tahu apa maksudnya. Tapi, dia pun sadar, suhunya sedang emosi dan sudah teramat lelah dalam mengejar lawan-lawan tadi. Sebenarnya, dia yakin, bersama Lui Beng Wan dan suhunya bertiga, mereka cukup punya kekuatan melawan Tian Liyong Ko Ai Hyap. Tapi, masalahnya, Seng Suhu sudah teramat lelah dan dia serta Lui Beng Wan juga sama, setelah mengejar dan bertarung selama dua hari berturut-turut jelas mempengaruhi emosi dan fisik mereka. Padahal, pada saat itu, suhunya yang amat dia andalkan, juga tidak lagi dalam kondisi yang prima, dan jelas akan amat sulit guna menghadapi Tian Liyong Ko Ai Hyap. Sialnya, pada saat itu, justru Tian Liyong Ko Ai Hyap justru masih segar bugar karena memang baru saja munculkan diri itu. A.C.H. sungguh berabeh pikirnya susah. Tapi, dia harus mengatakan sesuatu hal pada saat itu, karena mereka sedang berada di hadapan begitu banyak orang dan kawan-kawan seperjuangan mereka. Apakah kami harus melawan Tian Liyong Ho Ai Hyap menilai kehebatannya? Maka kami bertiga suhu dan murid bersedia menghadapinya, entah apakah dia berani menghadapi kami bertiga secara bersamaan? Suma Chong Beng memang cerdik. Jika dia menantang maka ceritanya bisa jadi lain, tetapi jika mereka melakukan perlawanan atas nama Butek Sengpei, maka tersedia banyak bantuan di situ. Kini, bola sulit itu berada di tangan Tian Liyong Ko Ai Hyap, dan Ko Ai Hyap serta Sialan In bukannya tidak tahu dengan strategi licik Suma Chong Beng itu. Tapi, Ko Ai Hyap sudah memiliki perhitungan lain dan berkata, Liok Lo Chiam Poe, sungguh sayang buatmu karena kulihat tenagamu sudah terkuras amat banyak, buktinya tadi sebuah hentakanku saja membuatmu mundur hingga berapa langkah ke belakang. Dan, terus terang Suma Chong Beng yang hanya hebat mulutnya itu sama sekali tidak loho pandang sebelah mata, hanya memang licik dan curang memang menjadi keahliannya. Orang, itu memang terkenal busuk dan tak salah jika warnak banyak. Menyebutnya sebagai sampah di kalangan rimba persilatan Tionggoan dewasa ini. Kecuali Liun Heng yang memang gagah perkasa tetapi sayang sekali, dia masih belum memiliki sikap dan pegangan pasti dalam hidupnya jelas kalian bertiga tidak akan. Mampu untuk sekedar menahanku dan apalagi untuk sampah berbuat apa-apa terhadapku. Maka terasa aneh buatku jika engkau sampai mau memanas-manasiku, dan menantang berani atau tidak, hahaha, sungguh lucu dan membuatku ingin tertawa. Sungguh terus terang dan menohok tajam kata-kata Tian Liong Khoai Hiap. Sampai Suma Chong Beng tidak tahu mau berkata apa-apa lagi. Satu yang amat jelas adalah bahwa sebuah penghinaan besar baginya ketika Khoai Ji atau Tian Liong Khoai Hiap menyebutnya sebagai sampah di dunia persilatan Tionggoan. Ada siapa gerangan yang sanggup menerima penghinaan seperti yang baru saja diucapkan oleh Khoai Ji tadi itu? Karena itu, Suma Chong Beng dengan garang dan murka sudah melangkah maju satu langkah ke depan, dan kemudian menuding Tian Liong Khoai Hiap dan dia pun berkata. Memangnya sesuci apa Tian Liong Khoai Hiap sampai berani mengata-ngataiku dan juga menghina kami bertiga ini? Suhu memang kelelahan, tetapi bukan tidak mampu melawanmu sama sekali. Cuih, bangsat pengecut, bilang saja jika engkau memang takut melawan kami, pilihan kata-kata Suma Chong Beng memang cukup cerdik, dia balik menghinatian Liong Khoai Hiap. Hahaha, pura-pura gagah. Padahal, Hoa Sanpei yang membesarkanmu saja engkau hianati, apalagi cuma suhumu yang menjadi bahan andalanmu meraup keuntungan di Butek Sanpei. Suma Chong Beng, kecerdikanmu adalah kelicikan dan kecurangan, engkau akan berakhir dengan tragis sebagai manusia, karena ada banyak pihak yang sekarang mengejar-ngejarmu. Tanpa lohu turun tangan nanti, akan ada banyak orang, banyak tokoh yang dengan senang hati akan membuatmu modar, Maka, mengotori tanganku saja jika harus menghadapi makhluk sampah persilatan seperti dirimu ini, sekali lagi Tian Liong Khoai Hiap angkat suara memojokan dan mengatangatai Suma Chong Beng sampai manusia hianat itu tidak tahu mau berkata apa lagi. Tian Liong Khoai Hiap, engkau terlampau menghina kami liu. Beng Wan tampil membela Suma Chong Beng, bagaimanapun juga yang dihina dan dipermainkan oleh Tian Liong Khoai Hiap adalah saudara seperguruannya. Meski dia memang rada tidak suka dengan Suma Chong Beng, tetapi yang dihina dan dipermainkan Tian Liong Khoai Hiap bagaimanapun adalah saudara seperguruannya. Jika bukan karena dia, Hoa San Pei tidak akan bernoda buruk seperti sekarang ini. Engkau masih belum mendatangkan noda hitam Heng Tei, tetapi jika kelamaan, maka engkau akan berubah jadi sama dengan sampah yang sangat memuakan serta menjemukan ini jawaban Tian Liong Khoai Hiap kembali tegas. Dan membuat Liu Beng Wan terdiam dan juga merasa malu karena makian itu memang benar. Dia kehabisan kata-kata, sementara Suma Chong Beng sudah kedar sejak awal dan berdiri tanpa tahu mau berkata apa lagi. Melihat keadaan dan posisi Liu Kong Jie yang terpojok menyedihkan seperti itu, Ciok Seng akhirnya angkat bicara. Apakah Heng Kau masih berpikir pergi dari sini dengan amantian Liong Khoai Hiap adalah lebih Heng Kau berpikirlah dengan lebih jernih dan hitung-hitunglah kehadiran kawan-kawanku yang berada di sini. Berapa hari lalu ada tiga orang yang nyaris jadi tangkapan di gunung Tian Chong Pei. Tapi, mereka masih beroleh kemurahan. Lohu tidaklah berharap kemurahan yang sama. Akan datang darimu dan dari Butek Seng Pei. Hanya, apakah kalian cukup yakin dan benar-benar berkemampuan untuk menangkap dan menahanku di sini juga bersama si Eko Wanyu? Lebih baik engkau berpikirlah lebih tenang dan lebih panjang lagi jawab Tian Liong Khoai Hiap tenang sambil memandang. Tajam langsung ke metu Ciok Seng. Lama-kelamaan Sialan In semakin kagum juga dengan kegagahan dan juga kera Tian Liong Khoai Hiap menghadapi kawanan musuh yang hebat-hebat itu. Dia bisa menyudutkan Sumacong Beng dan membuat Ciok Seng sulit mengambil keputusan dan dia kelihatannya sama sekali tidak takut untuk dikeroyok lawan yang cukup banyak dan sakti itu. Bukan main. Ini perlahan mendatangkan perasaan kagum yang aneh dalam benak dan dalam hati Nona Sialan In yang biasanya galak terhadap Tian Liong Khoai Hiap itu. Dan dia tidak sadar jika pandangan negatifnya mengenai tokoh ini semakin lama semakin menipis. Bahkan hari ini, sepertinya sudah nyarisirna. Pandangan negatif dan juga sentimennya terhadap Tian Liong Khoai Hiap semakin lama semakin berganti kekaguman. Jika demikian, apa yang Khoai Hiap inginkan pada saat ini? Bertanya Ciok Seng dalam posisi yang semakin tertekan, padahal kekuatan mereka sebenarnya tidaklah kalah. Pertanyaan Ciok Seng pada dasarnya terdengar aneh, karena sesungguhnya, saat itu kekuatannya berada di atas Tian Liong Khoai Hiap yang hanya berdua saja dengan Sialan In. Dan jika dihitung, maka berada di pihak mereka, selain dirinya sendiri masih ada Geber Su Sioknya, kemudian juga ada Liu Kong Jie, ada Liu Beng Wan, Si Tiok Gi, Mah Yong Seng, Jamu Ha, Tam Penghek dan istrinya dan masih ada utusan pencabut nyawa dan pasukan robot. Entah mengapa Ciok Seng justru bersikap lunak terhadap Khoai Ji dan seakan-akan memberi angin dan juga segan dengan tokoh aneh itu. Maafkan, karena sebentar lagi kami berdua akan segera berlalu, dan kita akan bisa bertemu kembali beberapa hari ke depan. Pada saat itu, hitung-hitungan sedikit dan banyak, satu lawan satu atau mengeroyok, bukan lagi menjadi persoalan. Karena memang pertempuran itu adalah soal melawan kejahatan, tenang saja Tian Liong Khoai Hiap bicara, dan sekali ini menimbulkan bisik-bisik di kalangan lawan. Karena semakin jelas bahwa mereka sama sekali tidak rela membiarkan Tian Liong Khoai Hiap berlalu begitu saja, meskipun juga untuk menahannya mereka mulai berpikir beratus kali dengan kemampuan mereka. Maafkan, kami tidak bisa membiarkan engkau berlalu Tian Liong Khoai Hiap pada akhirnya Ciok Seng mengemukakan apa yang menjadi pikiran mereka semua. Saat itu, dia pun mulai berpikir bahwa mesti nih, dengan keroyokan Gebers, Liu Kong Jie dan dirinya sendiri maka peluang memenangkan tarung lawan Tian Liong Khoai Hiap cukup terbuka. Sementara untuk melawan Sialan In akan dibebankan kepada Liu Beng Wan, Jamukha, Si Tiok Gi, Mah Yong Seng dan juga Tempeng Hek. Perimbangan kekuatan seperti itu mestinya akan menghasilkan kemenangan, bahkan cukup berlebihan untuk sekedar menang, dan seperti biasa Sumacong Beng yang merancang strategi ini dan kemudian dia mengemukakan strategi itu kepada kawan-kawannya. Otaknya memang penuh akal bulus dan licik, dan itulah yang disuke Ciok Seng darinya. Apakah engkau mengira ketika datang tadi Lohu berpikir bakalan berlalu secara baik-baik? Hahaha, kalian keliru jika demikian. Karena tentu saja Lohu sudah amat siap dan juga sedia termasuk melawan keroyokan kalian semua. Lohu tidak akan heran, karena memang seperti itu perangai banyak tokoh yang bergabung dengan Butek Sengpei kalian. Sifat-sifat yang curang, licik, kejam, senang membunuhi banyak orang, adalah apa yang kalian tunjukkan hingga membuat rimba persilatan bangkit melawan kalian semua. Tapi, ngomong-ngomong, kemana gerangan sobat-sobat seperti Mohwe Ehud, Sembo Anyocu dan juga Bu. Tek Sengong akan lebih seru jika mereka semua pada datang dan hadir di sini untuk meramaikan suasana, masih sempat Tian Liong Kho Ai Hiap berkelakar, seakan belum cukup lawan yang berjejar di hadapannya itu. Mau tidak mau Ciok Seng menjadi sangat mendongkol mendengar kata-kata Nanjumawa dan meledek dari Tian Liong Kho Ai Hiap itu. Tetapi, dia sangatlah sadar bahwa melawan tokoh sehebatian Liong Kho Ai Hiap dia tidak boleh emosional. Tidak boleh banyak berayal dan harus berkonsentrasi penuh, bahkan harus juga mengandalkan kekuatan lain selain dirinya. Maka untuk menghidupkan peluang dan juga semangat kawan-kawannya yang lain, dengan menguatkan diri dia pun berkata dengan suara tawar dan dingin. Rasanya kami semua sudah lebih dari cukup untuk membuatmu menjadi tawanan di Gunung Perkinsan kami ini. Kami jelas akan dengan senang hati mengumumkan kepada dunia persilatan bahwa tokoh bernama Tian Liong Kho Ai Hiap sudah berada di Gunung Perkinsan sebagai tawanan yang terhormat dari Butek Seng P kami ini. Hahaha, sungguh menyenangkan membayangkan jika benar hal itu dapat terjadi menutup kata-katanya. Ciok Seng tertawa, meski kesannya sebenarnya hanya untuk menenangkan hati dan semangatnya belaka. Dan kawan-kawannya tau belaka, seperti juga Kho Ai Ji dapat menangkap kesan itu. Kalau memang begitu, untuk apa kalian terus berdiam diri dan tidak segera datang menyerang kami berdua apa masih menunggu kawan-kawan kalian yang lain? Hahaha, dan catat, Lohu akan meminta korban tidak sedikit sekali ini. Setelah memunahkan kepandayan 50 utusan pencabut nyawa, Lohu akan senang jika bisa melakukan hal yang sama untuk 4,5 orang di antara kalian. Karena itu, bersiaplah kalian semua dan tentunya ingat pesan dan nasihat Lohu agar kalian semua berhati-hatilah. Lohu akan menyerang siapa saja dalam pertempuran kita nanti Tian Liong Kho Ai Hiap mengancam dan membuat siapapun di sana tergerak hatinya dan diam-diam merasa rada seram dengan ancaman itu. Dan otomatis, mereka pun bersiap menjaga diri sendiri. Tapi, apakah memang benar Kho Ai Ji sedikit pun tidak merasa takut menghadapi ancaman musuh yang sedemikian banyaknya itu sebenarnya sama sekali tidak? Tian Liong Kho Ai Hiap bukanlah dewa, dan karena dia memang bukan dewa, maka kedatangannya bukanlah tanpa perencanaan sama sekali. Sudah sangat jelas jika dia mempunyai rencananya sendiri, dan rencana tersebut sebetulnya sudah dia paaparkan kepada Sialanin. Beberapa waktu lalu, sesaat setelah kawan-kawan mereka pergi, dan kemudian dilanjutkan menjelang lawan-lawan mengepung dan mengeroyok mereka, dibisikannya kepada Sialanin. Si Eko Nio, lawan terlampau kuat, engkau nanti pergi terlebih dahulu dan tunggulohu di balik pohon besar sebelah timur sana. Kita hanya akan bisa meloloskan diri dengan menggunakan kendaraan besarmu, tapi apakah dia nanti akan cukup kuat untuk mengangkut kita berdua nantinya? Lebih dari mampu, hanya saja, jika biasanya dia mampu terbang sehari semalam dengan satu orang di punggungnya, maka jika membawa dua orang, paling lama dia terbang sehari saja. Jawab Sialanin. HMMM, kita hanya butuh dia terbang sejauh 1,2 km dan setelah itu kita turun di satu tempat. Jika demikian kita bisa menghindar, tetapi engkau harus pergi lebih dahulu menyiapkannya. Tetapi tunggu saat pertempuran pecah, dan jika sudah siap nanti dengan kendaraan besarmu itu, kirimkan saja isyarat maka aku akan segera menuju ke tempat yang ditentukan. Baik ko ai hiap, tapi aku bakalan membutuhkan dorongan kuat tiwa akangmu untuk bisa mencelat ke atas, dan menyerang. Mereka dengan pedang. Baru setelah itu akan berlalu dengan cepat. Tanda petik. Baik, engkau lakukan sekarang, mereka akan mulai menyerang percakapan kedua orang itu berakhir dengan majunya Gebers, Liu Kongjie dan Ciokseng yang akan mulai menyerang ko ai ji. Pada saat itulah Sielan In membentak keras dan kemudian mencelat ke atas setelah sebuah kakinya disampok oleh ko ai ji. Sungguh pameran ilmu silat yang amat luar biasa, karena Sielan In bukan hanya bergerak cepat tetapi juga segera mendatangkan perbawah yang amat hebat, luar biasa dan mengagumkan. Pameran ilmu silat yang sekaligus membuat lawan-lawannya kocar kacir dan kedar. Apa pasal? Pada saat Sielan In mencelat ke udara, bersamaan dia mencabut Tianlong Poh Kiam, pedang pusaka khayangan, dan bersama dengan itu dia memainkan ilmu Hwi Sian Hwi Kiam, pedang terbang memutar. Inilah ilmu pedang terbang yang sudah teramat jarang muncul di dalam dunia persilatan. Menjadi lebih hebat lagi, karena memang, pada saat itu, Sielan In sudah sanggup dan dapat mencapai kepandayan Kiam Jin Hip It, pedang dan tubuh terhimpun menjadi satu, dan tingkatan ilmu mitis ilmu pedang, yakni Senin Hap Kiam, badan menyatu dengan pedang. Ini adalah tingkatan puncak ilmu pedang terbang dan sudah dapat dicapai oleh Sielan In selama beberapa waktu belakangan. Terutama setelah dia berlatih sebulan penuh di Laut Selatan. Pada satu kesempatan belaka dia sudah menyerang semua lawannya dengan jurus maut yakni rangkaian jurus Haon Mo Tua Wee Ho, setan kedinginan mengejar api, dan jurus Haon Mo Ho An Sin, setan kedinginan jungkir balik. Akibatnya sungguh amat mengejutkan, bahkan juga membuat Gebers, Liu Kong Jie dan Ciok Seng tergetar hebat melihat kilatan berwarna keputihan terbang dengan kecepatan yang amat menakutkan. Dalam sebuah serangan berangkai, Sialan In memainkan jurus maut itu dan menyerbu Liu Beng Wan, Jamu Ha, Si Tiok Gi, Mah Yong Seng, Sumacong Beng, Tempeng Hek dan istrinya serta juga mengejar lima raja yang dua di antaranya sudah terluka. Sungguh luar biasa, pameran ilmu pedang terbang yang amat mengagumkan dan memang amat dasyat. Semua memang dapat menghindar dengan gotoh, tetapi begitu pun pedang dengan cahaya keputihan yang berkeluat menggiriskan membuat hati mereka ciut. Ada sebagian besar yang selamat dalam dua kali kesiutan dan menyambarnya sinar putih bagai kilat itu, tetapi ada juga yang tidak selamat. Terutama karena memang Sialan In menyasarnya dan korban terbesar yang kena lentikan pedang mujijat itu adalah Sumacong Beng yang memang sangat menyebalkan dan membuat Sialan In begitu membencinya. Putaran dan sabetan pedang pertama dapat dihindari semua tokoh itu, tetapi sabetan kedua ada variasinya, khusus terhadap Sumacong Beng. Begitu dan menghindar, pedang terbang bergerak cepat dan mengancam leharnya. Dalam keadaan apa boleh buat, Sumacong Beng menangkis pedang dengan lengannya, dan tak terhindarkan. Kres, dengan tidak meninggalkan bekas namun, pastilah lengan Sumacong Beng sudah menjadi korban menggantikan leharnya. Tetapi tiada yang sempat menyadarinya karena pada saat bersamaan semua pada sibuk menghindari serangan dan sengatan pedang terbang yang amat dasyat itu. Sedikit orang yang tahu apa yang sesungguhnya telah terjadi. Setelah berhasil dengan targetnya dan pedang bersatu kembali dengan tuannya, Sialan In pun bergerak pergi. Sementara semua orang masih terpukau dan tersihir dengan pameran maut ilmu pedang terbangnya, serta juga masih kaget dan masih bergidi karena diserang secara amat luar biasa oleh pedang terbang yang sebagian dari mereka baru sekali itu mengalaminya. Keadaan seperti itu yang memang disasar oleh Sialan In dan Karena itu, dia pun sudah berkata dengan suara jernih dan nada yang jelas sekali amat puas. Aku pergi. Dan tidak ada yang sadar dengan kepergiannya ketika kemudian terdengar jeritan menyayat hati dari Sumacong Beng. A-ch-ch, lenganku. Jeritan menyayat hati itu muncul seiring dengan menghilangnya Sialan In kebalik hutan. Tetapi, siapa gerangan yang mampu dan dapat mengejar si Ratu Ginkang jika sudah sedang melarikan dirinya? Tidak ada. Lagi pula tidak ada yang peduli lagi dengan kepergian Sialan In karena mendengarkan jeritan menyayat Sumacong Beng. Ternyata, saking cepat dan tajam pedang Sialan In, Sumacong Beng masih belum sadar selama beberapa detik jika lengan kirinya sudah terpotong sampai sebatas sikunya. Pada saat dia ingin mengangkat lengan tersebut, lengan sebatas siku ke bawah justru jatuh tergeletak di tanah, persis di hadapannya. Dan dia pun yang memang pada dasarnya pengecut, tidak sadar menjerit histeris dan kemudian kehilangan kesadarannya alias pingsan menggeletak di tanah. Melihat keadaan sang murid tersayang, Sumacong Beng yang pingsan karena lengannya terpotong buntung, wajah Liu Kong Jie tiba-tiba berubah membesi dan matanya nyalang sulit ditebak. Rasa murka dan emosi sudah memenuhi wajahnya dan Tian Liong Kho Ai Hiap tentu dapat melihat karena selalu mengawasi mereka semua, termasuk Liu Kong Jie. Kho Ai Ji senang dengan hukuman yang dijatuhkan Sialan In dan gadis itu sudah pergi, kini adalah tugasnya untuk juga segera pergi. Tetapi, dia sadar dia masih harus melawan tiga tokoh besar yang kini mulai bergerak mengurungnya. Bahkan Liu Kong Jie sudah membuka serangan dengan angin pukulan yang sangat luar biasa, seakan menumpahkan kekesalan dan kemarahan atas apa yang dialami muridnya melalui pukulannya yang amat berat itu. Kho Ai Ji juga memahami dan melihat, karena memang jelas jika kakek itu menumpahkan kemarahannya dalam pukulan bertenaga luar biasa itu. Tidak salah lagi, Liu Kong Jie maju dengan emosi dan menyerang dengan penuh tenaga Xiao Tian Xin Kang, tenaga sakti membakar langit, dan melangkah maju dalam ilmu Mi Chong Xin Poh, ilmu langkah sakti penghilang jejak. Jelas kalau pukulannya berasal dari apa yang dinamakan ilmu pukulan Jip Guatit Siankun, pukulan matahari dan rembulan satu garis. Itulah satu ilmu pukulan yang memang merupakan andalan dari Hoa San Pei. Tetapi, Kho Ai Ji tentu saja tidak akan membiarkan dirinya diserang begitu saja, apalagi pada saat bersamaan serangan Gebers dan Chok Seng juga sudah menjelang datang. Menimbang keadaan, dia pun akhirnya bergerak dengan ilmunya Tian Leong Pet Pian yang juga sudah sempat disempurnakannya. Ilmu langkah mujijat yang kini menjadi sudah jauh lebih luas hasanahnya ketimbang yang dikenali dan juga dikuasai baik oleh Gebers maupun juga oleh Chok Seng sendiri. Sebentar saja mereka sudah bergebrak hebat, Kho Ai Ji menangkis lima pukulan lawan dan kemudian bergerak lincah ke kiri, kenanan atau bahkan menyelinap dari jurus pukulan ketiga lawannya itu. Sementara lima benturan yang terjadi dilakukannya dengan menggiring ilmu pukulan Liu Kong Jie dan mementurkannya dengan Gebers, kesudahannya membuat mereka berdua mundur dua langkah masing-masing. Sungguh sebuah pameran pertarungan tingkat tinggi, dan dalam sepuluh jurus jelas Kho Ai Ji tidaklah berada dalam kesulitan. Karena dia mampu bergerak lincah dan balas menyerang yang rata-rata membuat ketiga lawannya terhentak karena menghadapi kekuatan yang sangat luar biasa. Baik gerakan yang mujijat maupun kekuatan iweokangnya memang sangat mengejutkan. Dan terutama yang lebih memusingkan ketiga lawan mautnya itu adalah kekuatan iweokang mengisap yang secara otomatis memancar dari tubuhnya. Dan masih juga disertai lontaran iweokangnya yang berubah-ubah, kadang-kadang kuat mendorong, kadang berubah menggiring, kadang menghempaskan, ataupun kadang-kadang jadi menghisap tenaga mereka. Inilah yang membuat ketiga lawannya salah tingkah dan sulit untuk mendekati, apalagi untuk memukul Tian Liong Kho Ai Hiap. Dan setelah 15 jurus berlalu dengan mengebrak lawannya dan menumpas kesombongan mereka sampai tidak bisa mendekati dan menyernaknya, Kho Ai Ji merasa sudah cukup. Terutama, karena pada saat itu, kawan-kawan mereka yang merubungi Sumacong Beng sudah mulai berdiri dan ikut menyaksikan pertarungan hebat yang tersaji di hadapan mereka antara tokoh-tokoh berkepandaian mujijat. Bagaimanapun Kho Ai Ji masih berprinsip untuk tidak membunuh, tetapi jika dikerubuti demikian banyak orang, maka dia merasa sulit jika tidak menjatuhkan tangan nak kejam. Ketimbang melakukannya, Kho Ai Ji berpikir lebih baik menyingkir dan menunggu isyarat dari Sialan In untuk segera mengundurkan dirinya. Tetapi, repotnya, dia masih belum lagi mendengar isyarat dari Nonasye. Karena itu, Kho Ai Ji segera mengerahkan kekuatannya hingga tujuh bagian tenaga iwakangnya dan kemudian memutuskan mencoba ilmu baru ciptaannya, yakni jurus keempat dan jurus kelima, karena jurus pertama sampai ketiga adalah ilmu rahasia Siaulim Siyye, dari ilmu baru ciptaannya. Dia memberi nama ilmu baru itu ilmu Liu Hudjiu Toh Chu, tangan Buddha bergerak merebut mustika, yang terdiri dari lima jurus belaka, dengan jurus keempat adalah ciptaan suhunya dan jurus kelima adalah juga jurus ciptaannya sendiri. Jurus keempat, yakni jurus Sam Leong Toh Chu, tiga naga berebut mustika, dan jurus kelima jurus Hudjiu Ken Leong Beboh Chiao, tangan Buddha menebas naga memancar luas, jurus baru dengan kehebatan tiga jurus awal yang coba diakombinasikan. Selain untuk keperluan kuil Siaulim Siyye, maka tiga jurus awal memang dilarang keras digunakan oleh Ko Aiji, tetapi jurus keempat dan kelima tidak dilarang, karena memang ada andilnya dalam menciptakannya. Meski atas tuntunan dan usulan suhunya. Sebenarnya, Ko Aiji sekali ini rada berspekulasi. Karena keinginannya menyerang ketiga orang ini sebetulnya sekedar ingin melatih dan melihat efek dari kedua jurus baru yang didalaminya selama beberapa hari terakhir. Dan dia menemukan waktu dan kesempatan ketika melihat dan menemukan rombongan yang dipimpin Sialan In ada dalam kepungan lawan. Dan untuk keluar dari kepungan yang sudah ganti mengepungnya itu, maka dia merasa cukup pantas untuk mencoba ilmu barunya itu. Melihat bahwa kesempatan yang muncul secara kebetulan itu, Ko Aiji kemudian kini memutuskan mencobanya. Kapan lagi pikirnya? Jurus keempat atau jurus Sam Leong Toh Chu, tiga naga berebut mustika, dikerahkannya dengan Iwakang Toap Pan Yuhian Kang, dan kemudian disusul dengan bagian menyerang jurus kelima dalam topangan Iwakang gabungan, dalam jurus Hu Jiu Ken Leong Bebo Chiao, tangan Buddha menebas naga memancar luas. Dengan dorongan Iwakang itu, berarti Ko Aiji berniat menyerang dan bukannya sekedar mengebrak ataupun guna sekedar bertahan. Gebers, Liu Kong Jie dan Ciok Seng tidak menduga jika mereka menjadi sejenis kelinci percobaan jurus baru yang diciptakan belum lama oleh Ko Aiji. Tetapi, jelas mereka terkejut ketika Ko Aiji memainkan jurus tiga naga berebut mustika. Karena dari tubuh Ko Aiji mengalir kekuatan yang amat hebat, ada yang bersifat menotok, memukul dan juga menghempas atau mendorong mereka. Bukan hanya itu, Ciok Seng dan Gebers menjadi kaget karena kekuatan menghisap yang keluar dari tubuh Ko Aiji mirip dengan yang mereka saksikan dan juga rasakan di Tian Chong. Hei! Tetapi, kekagetan mereka mesti disimpan rapih, karena pada saat itu, Ko Aiji atau Tian Liong Ko Aiji hiap bukannya terserang, sebaliknya justru kini menyerang mereka. Bukan sekedar menyerang, karena tepatnya sedang menyerbu mereka dengan kekuatan Iwakang yang sulit mereka tebak. Tidak tanggung-tanggung, Ko Aiji menyerang mereka bertiga dan ketika akhirnya masing-masing menangkis, mereka kaget karena dorongan dan totokan yang tadi mereka rasakan tiba-tiba berubah menjadi gaya Iwakang menggiring. Untungnya, mereka bertiga adalah ahli-ahli ilmu dalam, maka mereka pun menghentak secara bersamaan sehingga terlepas. Tetapi, pada saat yang bersamaan kedua lengan Tian Liong Ko Aiji hiap kembali bergerak dan entah bagaimana rasanya seperti ada satu kekuatan luar biasa menghempas dari lengannya. Kekuatan tersebut sangatlah hebat dan besar, dan sekarang mencecar mereka bertiga secara bersamaan. Dan mereka pun mau tidak mau harus bertahan karena daya hisap yang mereka lawan, juga semakin menguat, nyaris sekuat daya menghempas yang mengalir dari lengan Ko Aiji. Karena keadaan yang susah itu, mereka menangkis apa adanya, dan tiba-tiba saja terdengar benturan hebat. Duk, duk, duk. Tanda petik. Benar mereka menangkis, tetapi ketiganya sadar bahwa posisi mereka amat lemah dan lawan memberi mereka sedikit kemurahan. Karena itu, mereka mundur sampai 3,4 langkah ke belakang, sementara lawan mereka, Tian Liong Ko Aiji hiap sudah mencelat ke belakang dan kemudian berkata, Nah, sampai jumpa berapa hari ke depan anggaplah hari ini. Kuampuni kalian bertiga, tetapi, awaslah dalam pertemuan nanti, karena jika kalian tetap berkeras dan bersikap kejam, maka lohu tidak akan segan menumpas kalian. Setelah berkata demikian, dengan langkah mujijatnya dia bergerak cepat dan amat aneh namun sebentar saja sudah tiba dan berada di pinggiran hutan. Pada saat itu terdengar bentakan keras dan hebat dari jamuha. Serang dan kejar. Serentak semua yang masih bisa, mengejar masuk ke dalam hutan. Bahkan juga Liu Kongjie ikut mengejar bersama Liu Beng Wan yang khawatir melihat Seng Su Hau yang emosinya sungguh menggetarkannya. Pada akhirnya hanya tertinggal Sumacong Beng yang terluka, Geberz yang nampak termangu-mangu dan Ciok Seng yang sama keadaannya dengan Paman. Gurunya itu. Beberapa saat kemudian keduanya saling tatap muka dan senyum yang pahit tersungging di bibir keduanya. Dan Ciok Seng kemudian berkata, Su Siok, tokoh hebat bernama Tian Liong Ko Ai Hiap ini seperti memiliki hubungan dengan Teng Ho yang dilawan Fo A Su Siok. Berapa waktu lalu di Tian Chong San apakah pandanganku keliru? Entah mereka tokoh yang sama ataukah berbeda, kita sama sekali tidak tahu. Tapi, jika mereka orang berbeda, maka tidak ada care lain selain meminta Fo A Su Siok dan Su Hu untuk turun tangan segera. Kehadiran Rijmasing akan kurang karena lawan memiliki beberapa tokoh mujijat yang tidak kalah banyaknya. Jika tidak, maka bahaya yang mengancam Butek Seng Pai sekali ini akan sangat sulit untuk dapat kita hadapi dan kita atasi. HMMMM, engkau benar sutit, berdasarkan dua pengalaman pahit yang terakhir ini, biarlah Su Siokmu ini yang akan berbicara dengan mereka semua. Sepulang ini akanku bicara langsung dengan Su Humu, waktu kita masih ada 3,4 hari sebelum mereka datang menyerang. Apakah persiapan-persiapan yang lainnya sudah cukup matang menurut pengamatanmu? Sejauh ini sudah memadai SEM Su Siok, semua pintu masuk sudah selesai dengan racun dan ilmu sihirnya. Baiklah, kita sebaiknya pulang. Mengejar tokoh sehebatian Liong Kho Ai Hiap tidak ada guna dan tidak ada untungnya sama sekali, biarlah kita menyiapkan care yang tepat menyambut kedatangannya di markas kita nanti. Kita siapkan kejutan yang akan membuatnya kaget kelak. Tanda petik. Baik Su Siok. Tanda petik. Kedua tokoh hebat Butek Seng Pei itu pun berlalu. Sementara itu, tokoh-tokoh lain mengejar Tian Liong Kho Ai Hiap, meski namanya mengejar tetapi sebetulnya tidak ada seorang pun yang benar-benar mengejar. Mereka paham belaka siapa tokoh yang mereka sedang kejar atau sedang mereka buru itu. Dan mereka pun tahu jika mampu menyandak, mereka pun tidak akan mampu mengapa-apakan yang sedang mereka kejar itu. Bahkan tiga tokoh hebat mereka pun tidak mampu mengapa-apakannya, apalagi hanya kelas mereka. Semuanya hanya sekedar menunjukkan bahwa mereka berani mengejar, tidak lebih dari itu. Kecuali seorang tokoh dan muridnya, yaitu Liu Kong Jie dan Liu Beng Wan yang memang marah dan dendam dengan Tian Liong Kho Ai Hiap dan Sialanin. Terutama nama terakhir yang telah membuat Sumacong Beng bercacat. Buntung. Sementara itu, begitu Kho Ai Ji berlari menuju lokasi, benar saja semenit kemudian dia menemukan tempat itu dan melihat Sialanin yang sudah berada di punggung burung besarnya itu menunggu Tian Liong Kho Ai Hiap. Sebagai mana perjanjian sebelumnya, Kho Ai Ji akan ikut menunggang untuk menghindari kejaran lawan-lawan hebat di belakangnya. Tetapi melihat keadaannya, Kho Ai Ji berubah pandangan dan kemudian segera berkata kepada Sialanin. Sia Kho Nio, strategi kita berubah, tokoh-tokoh hebat mereka tidak ikut mengejar, dengan demikian kawan-kawan Sia Kho Nio tentu sudah bebas. Nanti biar kawan-kawan monyet yang kelak akan mengantarkan mereka bertemu dengan rombongan para pendekar, untuk saat ini lohu ada sesuatu urusan lain yang harus segera dikerjakan, apakah Sia Kho Nio berminat ikut urusan ini masih ada hubungan dengan pertempuran 3,4 hari ke depan. Tetapi mereka sudah semakin mendekat Kho Ai Hiap, kita perlu menghindari mereka terlebih dahulu usul Sialanin. Baik, Sia Kho Nio, silahkan, lohu akan mengikuti dari pepohonan, sambil berkata demikian, Kho Ai Ji segera mencelat kembali dan berlari cepat dengan menggunakan pucuk-pucuk pohon sebagai pijakannya terus berlari. Dan tidak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat yang cukup aman untuk bercakap-cakap. Sudah cukup jauh terpisah dari lawan-lawan tadi. Kita tinggalkan sebentar Kho Ai Ji atau Tian Lion Kho Ai Hiap yang kembali bertemu dengan Sialanin. Kita ikuti perjalanan Kho Ai Ji beberapa hari terakhir. Karena perlu untuk mengetahui urusan apa yang akan dikerjakan Tian Lion Kho Ai Hiap dan karena itu perlu mengundang Sialanin ikut serta. Mari kita ikuti perjalanan Kho Ai Ji sejak dia pergi meninggalkan Tian Chong Pei pada kurang lebih 3 hari yang sudah lewat. Kho Ai Ji meninggalkan Tian Chong Pei setelah terlebih dahulu mengambil Kim Pei berupa Kim Leong yang kemudian diserahkannya kepada Pek Ciu Ping, Toa Su Hengnya. Tentu saja Kho Ai Ji mampu memasuki gua itu dengan bantuan monyet-monyet yang memang menjadi sahabat lamanya dan sekaligus sahabat setianya, malah dia sempat bertemu kembali dengan teman-temannya yang menjadi bagian masa lalunya saat tinggal di dalam gua suhunya itu. Tidak ada yang luar biasa yang ditemukan Kho Ai Ji di gua suhunya, karena memang gua itu sudah dihadiahkan kepadanya. Maka dia menitipkannya kepada kawan-kawan monyetnya. Bahkan raja monyet di hutan itu yang langsung menyanggupi untuk menjaga dan membersihkan gua milik Kho Ai Ji tersebut. Bukan hanya itu, saat memberitahu bahwa Kho Ai Ji akan menuju ke Pek Insan, dua orang monyet besar menyatakan kesediaan untuk mengawaninya menuju Pek Insan dan Kho Ai Ji sudah menyanggupinya karena memang jaraknya tidak terlampau jauh, dua gunung yang saling sambong satu dengan yang lain. Setelah menyerahkan Kim Leong kepada Tua Suhengnya, Kho Ai Ji minta diri dengan alasan akan mencari Sialan In yang memutuskan memata-mata Gunung Pek Insan sebelumnya, dia pun menghadap dan bercakap dengan Sam Suhengnya yang sudah memutuskan untuk segera menuju kaki Gunung Pek Insan dalam waktu dekat. Karena kunon, para pendekar sudah berdatangan dan sudah saatnya mereka diatur dan bergabung bersama seluruh kaum pendekar, agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Mereka perlu dijaga, jika tidak bakalan menjadi korban utusan pencabut nyawa dan sangat mungkin terbunuh satu demi satu demikian perkataan Tek Ui Sinkai yang cukup masuk di akal. Jika memang demikian, biarlah Te Chu berangkat menyelidiki Pek Insan, dan Sam Suheng membawa tokoh-tokoh lainnya berkumpul di kaki Gunung Pek Insan Saran Kho Ai Ji yang kemudian diiakan Tek Ui Sinkai yang pada saat itu ditemani Kim Jilie Sinkai dan Chu Ying Lun Saran yang memang tepat, sebab jika benar tidak ada perlindungan kawanan pendekar yang mulai berkumpul di kaki Gunung Tian Chong San, maka musibah dan bendana yang akan terjadi di sana. Dan memang benar, pada dua hari berselang bersama semua rombongan Hong Sinkai Pang, Lembah Cemara dan Tio Lian Chu, Hong Yan, serta seluruh saudara seperguruan Kho Ai Ji, mereka melakukan perjalanan menuju kaki Gunung Tian Chong San yang bersambungan dengan kaki Gunung Pek Insan karena menurut laporan, rombongan Xiao Lim Siyie, Hoa San Pei, dan banyak perguruan lain akan tiba dalam waktu dekat. Tidak lama kemudian, Tian Chong Pei menjadi sepi, karena sesungguhnya sehari sebelumnya Kho Ai Ji sendiri pun sudah melakukan perjalanan sendirian menuju Gunung Pek Insan. Rombongan besar dipimpin oleh Teg Ui Sinkai dengan tokoh-tokoh yang sudah dikenal, seperti seluruh saudara seperguruan Teg Ui Sinkai berada di dalamnya, masih ditambah dengan tokoh. Tokoh Hong Sim Kaipang. Kemudian, juga terdapat tokoh-tokoh lembah cemara dan ditambah lagi dengan Tio Lian Chu, Hong Yan dan juga Bun Kua Siang yang selalu mengawal Kang Xiao Hang sebagai mana pesan Kho Ai Ji. Rombongan ini saja memiliki kekuatan yang tidak kecil, apalagi akan segera bergabung tokoh-tokoh lain dari Xiao Lim Siyie yang konon langsung dipimpin oleh Chiang Mujan dan tokoh hebat mereka yang lainnya. Belum lagi tokoh-tokoh Hoa San Pei yang Chiang Mujannya sudah berada dan bergabung dengan Teg Ui Sinkai. Dan tentu saja, dalam kelompok itu, juga bergabung barisan-barisan Mujijat, baik milik Kaipang, Hong Sim Kaipang dan juga Si Wu Lim Siyie. Mari kita ikuti perjalanan Kho Ai Ji. Sehari sebelum rombongan itu bergerak, Kho Ai Ji sudah terlebih dahulu memasuki daerah Pek Insan bersama dua ekor monyet besar sahabat semasa kecilnya. Salah satunya adalah monyet yang dia selamatkan pada masa kecilnya, dan karena itu, kesetiaannya kepada Kho Ai Ji sungguh amat kental. Dia sudah tumbuh menjadi monyet dewasa yang kuat dan dihormati oleh kawan-kawan di kelompoknya. Bahkan konon, dia pun memiliki hubungan yang baik dengan kelompok monyet di gunung Pek Insan dan inilah yang dimanfaatkan oleh Kho Ai Ji, karena dia ingin menyelidiki keadaan Pek Insan terlebih dahulu sambil juga mencari keberadaan Sialanen. Yang tidak diduga dan disangka oleh kuat dan ketatnya pertahanan di markas Butek Sengpi di pinggang utara gunung Pek Insan, adalah kemampuan aneh nan Mujijat dari Kho Ai Ji. Terutama adalah kemampuannya berbicara dengan monyet dan juga persaudaraan dan kasih sayangnya kepada binatang itu yang tumbuh bersama dengan dia bahkan sejak masa kecilnya. Mengapa demikian? Karena ketika sore hari dia melakukan pertemuan dengan rombongan monyet dari gunung Pek Insan, kepadanya sudah langsung diberitahukan lokasinya, kelebihannya serta juga kekurangannya. Maksudnya gunung Pek Insan bahkan juga, lebih dari itu, seekor monyet lainnya langsung pergi untuk menghubungi kawanan monyet yang tinggal di sekitar markas Butek Sengpi. Saat bertemu Kho Ai Ji, mereka pun sama terkejut, kaget, gembira dan senang karena Kho Ai Ji mampu berkomunikasi dan berbicara dengan mereka secara leluasa. Bukan cuma itu, Kho Ai Ji bahkan berbicara dan bersedia berteman dengan mereka. Lebih dari itu, malah menghormati mereka, tidak menganggap mereka sebagai hewan yang lebih rendah dan sekedar hanya disuruh-suruh begitu saja. Sikap dan pembawaan Kho Ai Ji seperti itu yang justru membuat kawanan monyet di gunung Pek Insan jadi tunduk dan menghormatinya lebih dari Pemimpin kawanan mereka sendiri. Maka, ketika kawanan monyet dari sekitar markas Pek Insan datang dan bergaul akrab dengannya, mengalirlah seluruh kisah dan cerita sedih dari mereka. Termasuk pengaduan betapa banyak kawan mereka yang dibunuh, diburu dan kemudian dipermainkan, dijadikan boneka mainan dan sejenis penghibur bagi kawanan Butek Sengpi yang rata-rata memang kejam dan sangat bengis itu. Hal yang menghadirkan amarah dan juga rasa murka bagi Kho Ai Ji dan yang membuat kawan-kawanan monyet menjadi terharu dan secara otomatis mendukung dan malah bersedia membantu Kho Ai Ji. Ada sebuah jalan rahasia di bawah, kami sering melihat tokoh-tokoh Pek Lian Pai dahulu kala menggunakannya, seru seekor monyet besar dari daerah Pek Insan dekat markas Butek Sengpi. Aceh, benarkah demikian? Tanya Kho Ai Ji kaget, karena jelas ini informasi yang sangat penting dan bisa amat menentukan. Memang benar, tetapi sekarang sudah tidak ada yang menggunakannya lagi sejak ada banyak orang datang di sana, tetapi kami semua sering mempergunakannya untuk melarikan diri ataupun bersembunyi, seru seekor monyet yang terlihat sudah cukup tua dan uzur. Kemana tembusnya jalan rahasia itu? Tanya Kho Ai Ji penasaran dan gembira mendengar laporan penting itu. Ada yang tembus ke kaki gunung sebelah utara, ada yang juga tembus ke bawah, ke bagian ngarai yang banyak orang-orang mereka juga. Aceh, bagus sekali jika demikian, semakin senang Kho Ai Ji, karena penemuan yang tidak terduga ini. Dan sebelum monyet yang lain berbicara dan memberikan usul lain, maka Kho Ai Ji bertanya dengan suara gembira dan sempat memuji-muji pengetahuan monyet kawannya itu segera bertanya. Apakah aku bisa dibawa ke sana untuk mengetahui jalan rahasia yang dimaksudkan itu tadi? Tanya Kho Ai Ji penasaran, dan jelas sangat antusias dengan penemuan yang agak luar biasa itu. Jika betul ada, boleh, sekarang juga bisa, karena jalan keluarnya berada dekat dari sini, jawab si monyet kegembira karena seperti mendapat perhatian yang lebih dari Kho Ai Ji, persis manusia saja lakunya. Aceh, engkau hebat sahabat, bagaimana, siapakah saja yang akan ikut aku mencari jalan rahasia itu? Tanya Kho Ai Ji. Ternyata hanya ada dua yang akan ikut dengannya. Kawan masa kecilnya dan juga si monyet penunjuk jalan rahasia yang dimaksud setelah berbagi tugas dengan kawan-kawan monyet. Lainnya, Kho Ai Ji kemudian melakukan perjalanan bersama dua monyet yang lain. Dari dua monyet yang datang bersamanya dan berasal dari Tian Chong Pei, tinggal satu yang terus bersama dengannya, sementara yang satu lagi sudah berbaur bersama kawan-kawannya yang berasal dari Perkinsan. Tetapi, mereka pun memperoleh tugas yang lain, yakni tugas untuk memata-matai semua pergerakan Butek Seng Pei. Dan kelak dari merekalah Kho Ai Ji akhirnya mengetahui bahwa Sielan In dan juga kawan-kawannya sedang dikejar-kejar dan dikeroyok oleh kawanan Butek Seng Pei. Kawanan monyet itulah yang memberitahunya dan kemudian mengatur care dan strategi menyelamatkan Sielan In dan kawan-kawan. Kawanan monyet itu juga yang menyembunyikan kawan-kawan Sielan In, yang menunjukkan jalan serta juga menyediakan makanan selama mereka bersembunyi dalam liang persembunyian. Dan beberapa saat kemudian, membawa mereka untuk bertemu dengan rombongan yang dipimpin oleh Tek Ui Sengkai. Setelah selesai pembagian tugas Kho Ai Ji dengan para monyet, maka mereka pun berpisah dengan titik pertemuan kelak di pintu. Keluar jalan rahasia Kho Ai Ji dengan ditemani dua monyet, memasuki jalan rahasia yang awalnya cukup sempit, namun hanya sekitar 20 meter kemudian, berubah menjadi terowongan yang cukup lebar dan cukup tinggi. Bahkan Kho Ai Ji kemudian bisa berdiri dan berjalan secara leluasa bersama dua ekor monyet sahabatnya itu. Dan sepanjang perjalanan menuju ke pintu keluar dekat markas Butek Sengpei, dahulunya bekas markas Pek Lianpei, ada sekitar tiga pintu rahasia lainnya. Kho Ai Ji secara sengaja menandainya, dan yang melakukannya adalah monyet sahabat yang menyertainya. Kho Ai Ji Kho Ai Ji